Intro Informasi selanjutnya Anggota Tim Kajian Naskah Akademik dan Raperda ULM Reza Fahlevi menjelaskan Pembahasan uji publik sangat penting Karena masih berupa draft untuk memudahkan saat nantinya dibentuk panitia khusus atau pansus Anggota Tim Kajian Naskah Akademik dan Raperda ULM Reza Fahlevi Yang hadir dalam uji publik dua buah Raperda di DPRD Banjermasin menjelaskan Pembahasan uji publik ini sangat penting karena masih berupa draft Pihaknya mengapresiasi berbagai masukan dan saran yang disampaikan baik dari anggota Dewan, SKPD terkait, dan akademisi Agar memudahkan saat dibentuk panitia khusus atau pansus Masukan yang disampaikan seperti Raperda tentang pemberian insentif Dan atau pemberian kemudahan investasi kepada masyarakat dan atau investor Kedepan harus memberi kemudahan kepada para investor di kota ini Masukan banyak, khususnya masukan dari anggota Dewan Bahwa nanti Pembeda ini jangan sampai menyusahkan Kan Pembedanya adalah memberikan kemudahan Kemudahan dalam melakukan investasi kepada masyarakat dan juga investor Nah tentu harapannya karena perdanya adalah memberikan kemudahan Jangan sampai nanti sebaliknya memberikan kesusahan Kemudian juga tadi masukannya persoalan-persoalan teknis bagaimana bentuk insentifnya Apakah insentifnya dalam bentuk pendanaan atau dalam bentuk pengurangan Atau pengurangan pajak atau pembebosan pajak dan sebagainya Jadi itu yang menjadi masukan Jadi persoalan-persoalan teknis yang banyak sih Yang kami menerima masukan dari DPFD Dan juga dari hadirin yang datang pada hari ini Semangat dibuatnya peraturan ini Agar investor lebih tertarik dan merasa aman Berinvestasi di kota Banjarmasin Murtasiyah Banjar TV